Halo assalamualaikum ketemu lagi dengan saya Masih di channel saya Masih bersama Mas Koprot Silahkan videonya di like, subscribe, dan komen Dan tak lupa semoga kita semua selalu diberi kesehatan Dan diberi rezeki yang melimpah Amin Oke Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Tergantung di saat waktu apa Anda semua menontonnya Kali ini di depan saya sudah tersedia beberapa bahan Mas Koprot mau bereksperimen ini Di sini ada Bumbu, ulegan, bawang merah, bawang putih Kemiri, ketumba, dan merija Ada juga daun salam Sereh, dan lengkuas Di sebelahnya ada santan Santan secukupnya saja Ini dari satu butir kelapa Tapi ya ukuran kecil ini Enggak besar banget Terus di sebelahnya Ini ada sedikit bulat-bulat Bola-bola ayam ini Ayam yang dicincang Terus dibumbuin Dengan telur Atau bawang putih Merija Terus digoreng Ataupun direbus juga boleh Sebelahnya Ada telur puyuh ini Telur puyuh yang sudah direbus dan dikupas Wah, telur puyuhnya tidak mulus ini yang mengupas Bumbu pelengkapnya lagi Ada Kaldu bubuk Penyedap boleh Pakai micin juga boleh Ada garam Ada gula pasir Dan ini Ada Bumbu kuning Wah Untuk bumbu kuningnya Ini rahasia Resep rahasia Soalnya ini beli Yang jelas ya Terbuat dari rempah-rempah Indonesia ini Ada kunyit Lengkuas Jai Terus Merija Dan pokoknya macam-macam lah Rencananya Mas Koprot Mau Masak apa ini Bola-bola ayam Atau di tempatku Di tempatku malah menyebutnya Ini bistek ayam Nanti kita masak Bumbu kuning Pakai santan Langsung saja Kita ke proses yang selanjutnya Sebelum mulai Mari kita berdoa dulu Menurut keyakinan kita Masing-masing Bismillahirrahmanirrahim Wajan Sudah diberi minyak Dan masukkan Bumbu uleganya Kompornya pun Sudah dinyalakan Mari kita Tumis dulu Tumis Tumis sampai Layu dan harum Baru masukkan Daun salam Serai dan lengkuas Saya tidak menambahkan Jahe Ataupun Daun seruk Karena tidak ada Tidak punya Tumisan Bumbu dasarnya pun Sudah layu Dan mengeluarkan aroma Yang cukup menggoda Barulah Masukkan Serai Salam Laos Dan daun salam Kita tumis lagi Menumisnya Menggunakan Api Cenderung kecil ini Soalnya Ada Kemiri Dalam ulegan ini Jadinya Mudah Gosong Berikutnya Masukkan Bumbu kuning Ini dia Bumbu kuningnya Kita tuangkan Lanjut Kita Gongseng lagi Sampai Tercampur Aromanya Semakin Mantap Setelah ini Masukkan Air putih dulu Untuk Santannya Yang terakhir Barulah Sekarang Masukkan Air putih Kelihatan Sudah Menguning Kuahnya Berikutnya Masukkan Garam Gula Dan Kaldu Benja Dan Masukkan Juga Ini Si Bistik Ayam Atau Bola-bola Ayamnya Dan Telur Puyuhnya Masukkan Perlahan Nah Setelah Seperti ini Didiamkan dulu Sampai Benar-benar Meresap Baru Nanti Yang terakhir Masukkan Air santannya Setelah Mendidih Nanti Jangan lupa Untuk Mengetes Mengoreksi Rasanya Apakah Kurang Asin Kurang Micin Atau Kurang Manis Soalnya Selira Tiap Orang itu Kan Berbeda Bistik Ayam Telur Puyuh Alam Mask Kok Perot Setelah Kurang Lebih 20 Menitan Airnya Sudah Menyusut Barulah Dimasukkan Air Santanya Kita Tuangkan Waduh Kelihatan Cukup Seger Ini Tadi Sudah Aku Cek Tes Koreksi Rasanya Sudah Aku Tambahkan Sedikit Gula Pasir Lagi Karena Ya Itu Selera Rasa Kita Beda Beda Ini Dia Eksperimen Maskoprat Kali Ini Bistik Ayam Telur Puyuh Atau Bola Bola Ayam Telur Puyuh Setelah Ini Tinggal Ditunggu Sampai Mendidih Lagi Dan Siap Untuk Disantap Sebagai Teman Nasi Selamat Mencoba Bila Anda Semua Ada Yang Tergoda Dengan Eksperimen Resep Dari Maskoprot Sampai Ketemu Di Video Video Yang Berikutnya Tepat Tepat